Kisruh Meroketnya Uang Kuliah Tunggal atau UKT Masih terus berlanjut Warganet, kian gaduh Bahkan demo mahasiswa yang menolak kenaikan ini Berujung ricuh Pasca dikeluarkannya Permendik Butristek No. 2 tahun 2024 Tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada PTN Sejumlah perguruan tinggi negeri menetapkan kenaikan UKT Puluhan, bahkan ratusan calon mahasiswa baru Harus mengurungkan niatnya untuk mengemban pendidikan tinggi Pasalnya, uang kuliah melonjak tinggi Bahkan hingga 500% UKT mahal itu karena gak ada kepedulian dari negara itu Ketika ada kesenjangan antara kemampuan mahasiswa dalam hal membayar UKT Dengan naiknya biaya operasional pendidikan tinggi Maka menurut saya wajib hukumnya bagi negara itu mengambil alih kekurangan itu Peraturan yang diteken Mendik Butristek Nadiem Makarim pada awal tahun 2024 ini Membolehkan pimpinan PTN untuk menetapkan tarif Selanjutnya, kebijakan ini mensyaratkan minimal dua klasifikasi golongan mahasiswa Berdasarkan kemampuan membayar Namun, otonomisasi ini dimaknai berbeda Sejumlah kampus justru menaikkan tarifnya hingga tak lagi dapat digapai mahasiswa Penetapan golongan juga terkesan sepihak oleh pihak kampus Dan tidak transparan Karenanya, penerjemahan kebijakan menjadi nominal-nominal UKT harus dimonitor secara rinci PTN menurut saya perlu diawasi, Saudara Dirjen juga Harus bisa menyediakan ruang banding UKT Bagi calon mahasiswa baru yang tidak sanggup untuk membayar UKT di PTN tersebut Setiap pengajuan banding atau sanggahan terhadap UKT ini harus ditindaklanjuti secara transparan Dalam waktu satu minggu agar hasil banding bisa segera diketahui Untuk itu, DPR melalui panja pembiayaan pendidikan mendesak pemerintah untuk mengakhiri kegaduhan ini Pemerintah harus mengevaluasi apakah peraturan ini berpihak pada generasi penerus bangsa Atau justru sebaliknya Mengukuhkan kapitalisme dalam institusi pendidikan Kemendik Putri Stek seharusnya meninjau ulang kebermanfaatan program ini Pasalnya, pendidikan tinggi bukan lagi kebutuhan tersier Melainkan kewajiban pemerintah untuk patuh terhadap konstitusi Tadi juga disepakati Kemendik Putri untuk melakukan peninjauan ulang Terkait dengan Permen nomor 2 tahun 2024 Yang itu menjadi perujukan kampus-kampus yang akhirnya menetapkan kenaikan UKT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!